Oh dear, I just wanna kiss you, I want you here forever, right here, by the soul Baik lagi di alamak pengatasi masalah tanpa solusi Apakah yang disebut dengan soulmate, apa yang disebut dengan jodoh Apakah jodoh kita adalah soulmate kita Karena saya punya, pernah mendengar gak ada seorang suami istri Yang mereka berkeluarga tiba-tiba di usianya yang sudah 60 lebih Si istri minta cerai kepada si suaminya Padahal anak-anaknya sudah menikah, jadi dia hanya minta gini Saya itu selama ini hanya menjalankan tugasnya, membesarkan anak-anaknya Dan menikah sampai dia dengan menikah Setelah itu saya ingin mendapatkan kebahagiaan saya sendiri Akhirnya dia bercerai dengan suaminya Ini tugas saya sudah selesai Ternyata dia mempertahankan yang namanya ketidaksukaannya terhadap suami seperti itu Hanya untuk anak-anaknya bisa bahagia seperti itu Itu terjadi, apakah itu soulmate, jodoh atau seperti apa? Saya mau tanya sama Ronald ini, orang yang tidak berpengalaman Silahkan Ya anda kan, anda kan Sampai nanya pak Rumah tangan Kenapa ditanya, kira mau dipuji Enggak kan pengalamannya gimana gitu kan Kan nikah baru berapa tahun Nikah? 2008 2008 Berapa itu kan baru 7 tahun 7 tahun? Iya Belum ada goncangan-goncangan ya Oh sedang Sedang Oh gila Lu jangan terus terang Begitu lu ngomong terus terang itu yang namanya Selain berita, insert datang ke lu Karena itu adalah makanan empuk Ini lagi direkam loh Lagi direkam saya sebagai pembawa acara Ah iya bener Ini pembawa acara gosip Oh gak bisa ditarik lagi Gak bisa ditarik lagi Besok keluar Besok keluar selain berita Gimana? Tolong Neng Sumpah tidak ada orang ketiga Sumpah Benar Orang keempat saya adanya Banyak banget berarti Oke jadi begini ya Selamat malam semuanya Saya dari grup penyayang jodoh dan soulmate Wih Disingkat Goyang domet Wah Perasaan goyang domret ya Goyang domet Goyang dumang ada juga Domet ini Grup penyayang Iya Jodoh dan soulmate Oh domang Eh domang dengan domret Domet Soal jodoh dan soulmate Saya tidak akan main-main Saya berguru dengan ahli agama Nah Ustadz soulmate Pernah kenal Ustadz soulmate? Saya tahu Itu dia Ajaran-ajaran cintanya bagus sekali Betul Istrinya kan May April Iya Masa gak naik-naik April terus Ya nama orang gak bisa April Jasmine namanya Oh Ya oke Beda ini Ustadz soulmate namanya Kamu ngomongin yang berbeda kayaknya disini Ini Ustadz soulmate kan Suaminya Bukan Ini Ustadz soulmate Kok gak ngerti ya Soulmate Iya Soulmate belahan jiwa Betul Namanya dia Dia itu memang ahli dalam Masalah-masalah cinta Masalah cinta Soulmate Soulmate Namanya Apa kata nih Bukan soleh mahmud Kalau soleh mahmud ada Namanya soulmate Kalau ini namanya memang soulmate Namanya saya juga sendiri tidak tahu Jadi dia berkata begini Kita bisa memilih Dengan siapa kita menikah Iya Tapi kita tidak bisa memilih Dengan siapa kita jatuh cinta Boleh-boleh tuh Boleh-boleh Itu yang gue rasain sebenarnya Silahkan lanjutkan Gosip Kita bisa memilih Dengan siapa kita menikah Tapi kita tidak bisa memilih Dengan siapa kita jatuh cinta Jatuh cinta Itu soulmate Berbahagialah orang yang berjodoh Dengan soulmate-nya Cuman kadangkala Jodoh dan soulmate Bukan orang yang sama Itu terkadang masalahnya Makanya sedih Kalau misalnya jodohnya bukan soulmate-nya Makanya ada lagunya Bodohku Menikahi dirimu Jodoh pak itu Jodoh Jodoh itu Jangan nyukai pak Kira-kira penyesalan Karena menikahi orang yang salah Yang nyanyi kade pak Oh kade itu Komeng Dayanti Komeng Dayanti Nah Terus Kalau misalnya Ada orang yang sudah menikah Berarti dia jodoh kan Iya Tapi Setelah 10 tahun Dia bercerai Berarti bukan jodoh Iya Enggak Itu jodohnya Cuman pendek Cuman untuk 10 tahun saja Tetap mereka berjodoh Tapi ya hanya untuk 10 tahun Mungkin jodoh kita ada di depan mata Tapi mungkin soulmate kita ada di belahan lain dunia Nah makanya Menurut saya Enggak usah diributin lagi lah Mendingan cari jodoh aja Soulmate itu Karena sesungguhnya soulmate itu hanyalah milik Kahita Oh benar Maksudnya untuk orang-orang yang beruntung Saya mau tanya sama Pak Jarwo Apa Pak Jarwo selama ini Dengan jodoh yang sekarang Dengan istri Apakah itu juga soulmate bapak Atau dia hanya jodoh bapak Dipaksain nih pak KPLM India Bapak dia memang dijodohkan Betang ke pesat Punya utang Punya utang Bapaknya dia punya utang Terus dibayar dengan Datang toh bapaknya Kewek ke rumah Pak Jarwo Pakai mobil wilis Iya Anda itu tidak tahu Bagaimana kisah percintaan saya Dulu dikirpulisan Ah saya tidak mau tahu pak Masa bodoh Anda mau tahu Mau tidak Yang lain Pak mau tahu kok Belum tentu Coba tanya Mau tahu kan Masa bodoh Bapak ngomongin diri di luar Eh orang disini Penelisnya di dalam dong Gimana Kisah cinta bapak itu Seperti apa pak Bentar pak Dini Saya akan memperkenalkan diri dulu Oh ya silahkan Saya dari bapak-bapak Edan Berbadan imut Romantis Meskipun loyo Wah disingkat Singkatannya apa tuh Baby Romeo Bentar Jangan-jangan Jangan tepuk tangan Tolong 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 Ini jangan tepuk tangan ya Karena itu membawa-bawa Jodoh Sayang Jodohnya Saya tidak setuju Nama suami saya Loyo Nggak ada ceritanya Baby Romeo Kalau ibu suami yang nyanyi Bunga terakhir Oh ini nafas terakhir Coba kasih nada dulu Benar ini Opat bantuin Opat Mencintaimu Dengan berakhir lagu ini Maka berakhir pula acara Bapak Jarlum Setia Komedian yang sangat terkenal Telah meninggalkan kita semuanya Walau di hati saja Seluruh hidupku Selamatnya Kau tetap milikku Pergi Pergi Jodoh Duduk Hanya satu yang Tak mungkin Kembali Hanya Hanya Satu Mas Jarwo Tapi saya ngerti kok Maksudnya Mas Jarwo Kenapa Menyanyikan lagu ini Campur sari Bagi ini Pak Denny Ya kan Memang saya dikemput Jadi bagi ini Pak Denny Saya ini sudah berpengalaman Selama 23 tahun Dalam hal percintaan Pak Denny Menikah dengan istri Mengarungi samudera cinta Dengan istri saya Mengerbangi Cakrawala Diam Ya lah Apa lagi Mengarungi Cakrawala Cakrawala Mengarungi Cakrawala Asmara Menapaki Daratan Kasih sayang Bersama istri saya Pak Denny 21 tahun 23 Jangan ngurang-ngurangin Pak Denny Yang 2 tahun Saya kemana itu Oh Mungkin banyak Di antara Anda Anda semua ini Sudah punya pasangan Anda menganggap Itu adalah Belahan jiwa Dari Anda Kayakin dong mungkin Ya itu makanya Anda mungkin Tidak menyakini Itu belahan jiwa Anda Saya Pak Denny ya Punya gambar Atau fiti Anda semua Penelit bisa Menebak Apakah Orang ini Solmet Atau tidak Tidak Nah coba Mari kita lihat Anda boleh komentari Yang pertama nih ya Yang pertama Kita lihat Gambar yang pertama Kita digunakan Kita digunakan Mola Apa Tidak Jangan nih Mulau Habisi Tidak mau Kenapa Tidak 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 Aku juga Tidak 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 jadi anda ngapain aja tadi duduk disini diam nggak ngeliatin itu gambar saya ngobrol itu 212 dia 213 Slepi Kampung Melayu itu lebih lebih Kampung Melayu eh lu pendekar apa mikrolet BPD Bicara ah misya komenternya ada tadi misya 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 itu namanya bukan somet karena nggak nggak tahu nggak tahu namanya misya yang benar darmono darmono lu lihat orang tanya dulu darmono bukan soal somet-solet Pak emangnya orang jarang nonton TV iya emang nggak saya tahu sebenarnya tapi kalau kalau saya nggak mau komentar dulu kita lihat aja dulu video selanjutnya Oke video yang keduanya iya eh siap-siap meng selamat menikmati dia itu soal met atau tidak tidak alasannya nggak punya alasan orang-orang ya nggak selalu harus ada alas orang saya kalau sering ngomong begitu saya dimarahin sama ibu saya Pak kenapa banyak alasan loh ya bener jangan jangan terlalu banyak alasan sama seperti mencintai orang kalau mencintai orang kita tanya alasannya kenapa kamu mencintai saya ya saya nggak tahu pokoknya seneng aja nah itu buang-buang energi saya ngomong sama anda makanya omong dengan yang lain Pak Jarwo Anda ada punya apakah sulmet atau tidak itu yang lain bukan berarti saya Pak Pak Denny ya saya akan memberitahu kepada semua yang ada di ruang ini dan yang di rumah Pak Denny pertama Pak Denny ya itu bagaimana masing-masing pasangan itu mengerti dengan apa yang dimaui oleh masing-masing pasangan Pak Denny seperti tadi contoh keinginan dari si cewek pengen makan bakso ternyata sama bakso juga juga pengen bakso terlalu ini ya terlalu sempit terlalu cetek ya itu masih kulitnya Pak Denny ya betul kita pelan-pelan ke dalam kulitnya itu berarti yang kedua seseorang bisa dikatakan sebagai belahan jiwa atau sulmet dia selalu ada di saat-saat pasangannya itu dalam keadaan kesulitan Pak Denny kemudian ciri yang berikutnya apakah dia itu belan jiwa atau sulmet dia itu dia tidak perlu penjelasan mendalam tentang anda sebab seseorang sulmet itu mampu memiliki rasa pengertian yang tinggi Pak Denny lontong tinggi badannya sulmet itu dua-duanya atau hanya satu orang saja dua-duanya yang perempuannya juga sama bisa mengerti Oh semacam semestri semestri ah Rabu kali Rabu Tri Kamis Tri Jumat Tri semestri ya ah apa semestri ya benar ya chemical lah pokoknya ya ya jadi begitu Pak Denny arus saling pengertian kemudian saling mendukung itu dalam arti sempitnya sulmet menurut Pak saya Jarwo nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini hanya satu yang tak mungkin kembali hanya satu yang tak pernah